Jadi setelah ini sudah pada muncul calon bunga Ini semua ranting calon bunganya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ya kali ini kita sudah aktivitas lagi Buat teman-teman kemarin mohon maaf saya Ngedak balas WA atau itu Atau angkat telpon atau komentar Karena kemarin saya masih pameran Kali ini saya akan melihatkan Kelengkeng Ini buktal yang setelah pembak setelah ini seperti ini Jadi kemarin itu saya pameran kurang lebihnya Satu minggu teman-teman Jadi mohon maaf sebelumnya Buat teman-teman yang setelah bikin channel ini Saya mohon maaf Kali ini kita aktivitas baru lagi siap kirim Untuk buat teman-teman yang mau Kesecetanan atau membuat kelengkeng Nah ini kali ini Ini telah mempasteran Kelengkeng ini muncul bunga baru Buat teman-teman ada di video saya Kalau pengen tanaman kelengkeng teman-teman berbuah Bisa gunakan poster Nanti ada caranya Ini sudah umur satu bulan Nah mempasteran umur satu bulan Ini kelengkeng umur dua tahun Sudah saya poster Kelengkeng jenis new kristal Nah ini sudah bunganya full Coba mas dilihatkan mas Nah itu sudah kita lihat yang satunya lagi teman-teman Ini juga kondisi masih berbunga seperti ini Ini semua rata-rata Sudah di poster semua Tinggal kita tunggu Saat buahnya teman-teman akan lihat Calan buah-buahnya Jadi Ini saya disangkan Setengah untuk bulan depan Setengah untuk bulan depan Dan setengah lagi untuk bulan ini Untuk pembasteran Bisa gunakan cara siramkan kocor bagian bawah Dan kita tunggu satu bulan Dia akan muncul calan buahnya Sangat bagus ini pada sehat Nah kalau misalkan ini Nah ini daunnya kita buang Karena dia biar tidak ada embatan seperti ini Ini sih ntar rontok sendiri teman-teman Ini bunganya sudah pada sehat Jadi pembasteran seperti ini Ada banyak yang bilang Mas saya pembasterannya kok tidak keluar bunganya Bukan seperti itu teman-teman Ini perawatannya setelah ini Jadi teman-teman kalau mau boster Dulu pertama Itu daun harus tua semua Setelah daun tua Baru teman-teman Di poster bagian bawah Kenapa saya bilang tua Karena tua itu akan mengeluarkan calon bunga Kalau teman-teman pupusnya masih muda di poster Itu Ini tidak akan jadi bunga Biasanya pupus muda lagi Malah lebih sungguh Jadi caranya seperti itu Setelah bunga seperti ini Teman-teman selalu siram bagian bawah Nah Itu Sudah Seperti itu Itu rutin Satu hari satu kalilah minimal Untuk lengkengnya Supaya di jenis Jadi daun tua itu Seperti apa ini kita lihat Nah ini Ini daun tua Daun tua itu tidak ada daun muda sama sekali Seperti itu Nah Ini kelangkangnya Lumayan Sudah itu Sudah pada Ngeluarkan calon bunga Ini semua ranting Sehat Seperti ini Pembaseran berhasil semua Bentar kita akan lihat Hasilnya Seperti apa Kita akan tengok lagi Seperti apa lagi Ini kita lihat Yang teman-teman itu Kalau Mau Muncul calon bunga itu Seperti apa Ini seperti ini Nah Ini Seperti ini Nah Kita lihat lagi Ini Wah Itu Rata-rata Sudah mulai pada bunga Ini musim kemarau Seperti ini Ini Wah Itu Poster Sudah pada berhasil Ini Calon bunga kelengkeng Ini Sudah diposter semua Tinggal Ntar Kita lihat Hasilnya setelah Calon Buahnya Jadi Seperti ini Saya selalu Silam Bagian bawah Itu Nah Buat Proses Pembuahan Supaya Tingkat keberhasilannya Lebih banyak Tuh Jadi Calon bunga ini Keluarnya Bersamaan Dengan Pupus muda Tapi di bagian Tengah Pupus muda Nah itu Sudah lihat Teman-teman Nah Itu Ini Kita lihat Lagi Nah ini Mas Ini Nah itu Ada Bunga Semua Alhamdulillah Mas Jadi Bunga Seperti ini Sudah itu Ini Kalau Kalau perlu Kita buang Bagian Tengah-tengahnya Nah Cukup sekian Aja teman-teman Kalau teman-teman Pengen Tanaman Pengen Teman-teman Berbuah Bisa Pesan Buster Di tempat Saya Saya ada Menyediakan Satu Bungus Buat Satu Pohon Untuk Membuahkannya Teman-teman Bisa Wah Insyaallah Kali ini Kita Sudah Berjalan Lagi Seperti Biasa Cukup Sekian Terima kasih Buat teman-teman Salam Tanaman Buah Buah Teman-teman Yang pecinta Tanaman Buah Atau Lainnya Saya Ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh